Berikut hasil penyisihan grup hari ketiga Piala Sudirman 2023, selasa 16 Mei 2023, beserta kelasemen sementara. Berikut hasil lengkap penyisihan grup B, hari ini selasa 16 Mei 2023, Indonesia menang 4-1 atas Jerman. Di pertandingan pertama, ganda campuran Indonesia Rino Vrivaldi, Vita Mentari menang 2 set langsung. Dan di pertandingan kedua, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menang 2 set langsung. Dan di pertandingan ketiga, tunggal putra Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menang 2 set langsung atas Yevoneli, Jerman. Di pertandingan keempat, ganda putra Indonesia Leo Karnano Daniel Martin Kalara Berset dari Mark Lampus Marvin Seidel. Dan di pertandingan terakhir, ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva menang 2 set langsung atas Stein Kuisper dan Emma Mosjanski. Sedangkan hasil lengkap di penyisihan grup B, di lapangan 2, Thailand menang 4-1 atas Kanada. Ganda campuran Supak Jumko Supisara menang 2 set langsung atas Alexander dan Josephine Wu. Tunggal putra Kanditapon Wang Chowen, kalah 2 set langsung dari Brian Yang. Sedangkan tunggal putri Ratchanok Intanon menang Rabe Set atas Mitchell Lee. Ganda putra Thailand Kiti Pong Kedren, Decapol Pua Faramukro menang 2 set langsung atas Dom Adam Nyiyakura. Dan di partai terakhir, ganda putri Thailand, Benyapa Emsar menang 2 set langsung atas Katerini Choi Josephine Wu. Dan berikut jadwal lanjutan pemisihan grup A, Selasa 16 Mei 2023, jam 16.00 waktu ini sebarang. Di lapangan pertama, China vs Singapura. Dan pertandingan di lapangan kedua, pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, tim Denmark vs tim Mesir. Dan berikut daftar kelas men sementara untuk grup A, China memimpin dengan poin 1, Denmark di pingkat 2 dengan poin 1. Peringkat 3 Singapura dengan poin 0, Peringkat 4 Mesir dengan poin 0. Dan berikut kelas men sementara untuk grup B, Indonesia masih memimpin dengan koleksi 2 poin di sesuluh Thailand dengan 2 poin. Jerman berada di peringkat ketiga dengan poin 0, Kanada di peringkat keempat dengan poin 0. Dan kelas men sementara dari grup C, Malaysia memimpin dengan koleksi 2 poin di sesuluh Chinese Taipei 2 poin. India berada di peringkat ketiga dengan poin 0, Australia berada di peringkat keempat dengan poin 0. Dan kelas men sementara dari grup D, Jepang memimpin dengan koleksi 2 poin di sesuluh Korea Selatan 2 poin. Peringkat 3 Perancis dengan poin 0, Inggris di peringkat keempat dengan poin 0. Peringkat 3 Perancis dengan poin 0, Inggris di peringkat keempat